Salam sejahtera saudara-saudaraku, saya berdoa semua kita dalam keadaan baik-baik dan sehat-sehat selalu. Di tengah-tengah badai krisis ini saya mau sharing dari Amsal, pasal 18 dan 14 menulis demikian. Orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Saudara, di tengah-tengah badai krisis yang kita sedang alami, ada dua pilihan sikap kita. Yang pertama kita bersemangat, yang kedua kita putus asa atau patah semangat. Mana pilihan anda? Saudara sekalian Alkitab berkata, orang yang bersemangat bisa menanggung, dapat menanggung penderitaannya. Percayalah kalau anda semangat dalam hidup ini, kita bisa melewati badai ini. Kita bisa menang atas krisis ini. Tapi yang kedua yang berbahaya adalah kalau kita patah semangat. Saudara patah semangat berakibat hal yang tidak baik. Yang pertama kita menjadi tidak kuat, menjadi tidak mampu, tidak sanggup menghadapi badai ini. Banyak orang berkata, saya tidak kuat, saya tidak mampu, saya tidak sanggup. Kenapa saudara? Karena kita menjadi patah semangat. Saudara sekalian orang yang patah semangat akan menjadi stres. Dan dipenuhi oleh ketakutan-ketakutan yang tidak perlu. Dan yang ketiga, kalau anda patah semangat, anda akan menjadi hopeless. Harapanmu jadi hilang, saudara. Engkau jadi tawa hati, engkau jadi putus asa. Yang keempat, ketika kau patah semangat, engkau akan jadi apatis. Kehilangan inisiatif dalam hidup ini. Dan yang kelima, yang tidak kalah mengerikan adalah, Ketika kita patah semangat, kita cenderung menjadi negatif, saudara. Kita melihat semuanya dengan perspektif yang negatif, saudara. Kita melihat semuanya kelabu, semuanya gelap, dan tidak ada cahaya bagi kita. Saya mau beritahu, saudara. Di tengah-tengah badai, di tengah krisis ini, tetap bersemangat. Maka kita akan bisa melewatinya. Kita akan bisa menang. Saya percaya, semua kita memilih untuk semangat. Nah, Tuhan memberkati saudara semua. Haleluya. Terima kasih.